Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Igu mulai berbisnis amon bingung memilih ide bisnis yang cocok karena masih pemula atau terkendala modal? Tenang, zaman sekarang banyak sekali bisnis yang bisa kamu jalankan Tak perlu modal besar, kami bisa memulai bisnis yang menjanjikan keuntungan lumayan besar Jika kamu sedang mencari ide bisnis untuk memulai bisnis pertamamu Kamu bisa coba 5 ide bisnis ini cocok untuk kamu yang bermodal minim Menjual barang bekas secara online Jika kamu punya banyak barang bekas di rumah yang sudah tidak terpakai, kamu bisa coba tawarkan secara online Banyak marketplace yang bisa kamu manfaatkan untuk menjual barang bekas milikmu secara online Selain itu, kamu juga bisa membuka bisnis toko online sendiri yang menjual barang-barang bekas dari konsumen sekitar kamu Jika kamu tidak memiliki banyak barang, mungkin kamu bisa mencari barang bekas di forum-forum jual-beli Karena biasanya banyak yang menjual barang bekas mereka Berjualan camilan atau makanan Sampai saat ini, bisnis kuliner masih menjadi primadona Jadi, peluang usaha bisnis camilan atau makanan sangat menjanjikan Untungnya pun cukup menjanjikan Bahkan kamu bisa mendapatkan keuntungan 100% Apalagi jika makanan tersebut kamu buat sendiri Jasa titik pilih barang berindin Mungkin terdengar sepele Tapi bisnis ini bisa menjadi pilihan kamu Apalagi bagi kamu yang suka jalan ke mall Kamu cukup fotoin barang-barang yang ada di mall dan posting di akun sosial media Kemudian, tawarkan jasa titik pembelian barang-barang tersebut kepada teman sosmedmu Tak perlu banyak ambil keuntungan Cukup beberapa puluh ribuan saja Kamu bisa membeli dan mengantarkan barang ke tangan pembeli Dropshipper Semakin berkembangnya marketplace di Indonesia Membuat bisnis dropshipper juga turut berkembang Bisnis ini berbeda tipis dengan reseller Mungkin ini versi bisnis reseller yang telah di-upgrade zaman Dropship menjual barang supplier dengan mengambil keuntungan selisih harga yang kamu tawarkan Kamu tak perlu stok barang Karena supplier yang akan mengirim barang ke pembeli kamu Dengan mengatasnamakan kamu sebagai penjual Supaya tidak ketinggalan tentang ide di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya